Persebaya dapat kabar gembira jelang jamu PSM Makassar di Liga 1 Persebaya Surabaya vs PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 dipastikan akan berlangsung seru Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Perbaya Surabaya yang pada pertandingan terakhirnya dihancurkan Bali United 04 akan menghadapi lawan berbobot PSM Makassar PSM Makassar merupakan salah satu kandidat juara Liga 1, hingga pekan ke-25 Liga 1, PSM merupakan pemuncak klasemen Liga 1 Persebaya pun cukup serius melakukan persiapan jelang lawan PSM Makassar Tim bajul ijo tidak ingin dipermalukan saat tampil di hadapan pendukungnya, bonek Kemenangan jadi target Persebaya saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Menyambut laga seru Persebaya vs PSM di pekan ke-26 Liga 1, bajul ijo mendapat kabar mengembirakan Paulo Victor yang cedera dan harus absen di dua pertandingan terakhir, kini sudah pulih dari cedera hamstring Striker asal Brazil itu sudah mengikuti latihan bersama secara penuh dengan rekan setimnya sejak awal pekan Paulo Victor melahap semua menu latihan yang diberikan tim pelatih bajul ijo Pelatih Aji Santoso, Victor menunjukkan perkembangan yang sangat baik Namun ia terus memantaunya hingga hari pertandingan nanti Alhamdulillah kondisinya semakin baik, mudah-mudahan dia bisa bergabung dengan tim saat lawan PSM Makassar Kata Aji Sanso, paling tidak dia masuk daftar susunan pemain, saya belum berani memutuskan Tunggu saja jelas Aji Santoso, kehadiran Paulo Victor diharapkan memberikan tambahan amunisi untuk melawan pemuncak klasemen sementara PSM Makassar, Paulo Victor hingga kini baru bermain sebanyak 235 menit Ia sudah menyumbangkan 2 gol dan 1 asis Perannya di lapangan dibutuhkan untuk menggedor pertahanan lawan Kehilangan striker house goal sangat terasa, ketika melawan Bali United di pertandingan terakhir Bajol Ijo mengalami kebuntuan untuk mencetak gol, bahkan hanya mencetak 1 kali tendangan ke arah gawang Kondisinya sudah sembuh 100%, tapi kondisi fisiknya masih harus ditingkatkan Kita membutuhkannya dan kita lihat nanti, terang Aji Santoso Terima kasih telah menonton!